Terima kasih pada masyarakat jawatan, partisipasinya tinggi sekali. Saya lagi akan cek hari terakhir sampai dengan kemarin berapa yang berpartisipasi. Yang kedua, antusiasme saya rasakan betul ketika kita pagi-pagi nyoblos, kami nyoblos, itu masyarakat ngantri sebelum jam 7 dan ternyata itu hampir terjadi di banyak tempat, bahkan di Indonesia juga. Jadi masyarakat sangat antusias berpartisipasi. Berikutnya, tidak banyak problem yang ada ya. Ada sih suara-suara tertukar, terus kemudahan dan kelebihan yang sudah diusnahkan, dan sebagainya. Tertanggulangi, akambilasi dengan baik. Saya menyampaikan terima kasih partisipasi itu. Sampai dengan hasilnya tidak ada keributan juga, dan ini menunjukkan bahwa maturitas demokrasi di masyarakat Jawa Tengah menunjukkan. Makin hari, makin baik. Mudah-mudahan kita semua nanti bersabar, menunggu hasil putusan KPU, real call-nya, dan kemudian kita akan melihat siapa yang akan menjadi komentar. Tingkat desa-desa. Semua melek, semua ngomong, semua mendengarkan, semua berkomentar. Apalagi di medsos. Lebih-lebih lagi gada-gada sampai overdosis begitu. Tapi gerget ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berjalan, semua pihak-pihak ikut serta, tapi teknologi bekerja, KPU bekerja, pemerintah ikut mendukung tokoh agama, tokoh masyarakat, semua berkomentar. Artinya, ya, politik ini menjadi tokoh orang kita bersama, dan kita harus memprokseskan itu.